Kegiatan pameran ini diikuti seluruh 19 lembaga permasyarakatan atau rutan BAPAS dan RUBASAN di wilayah Provinsi Lampung. Pameran karya warga binaan sekaligus upaya memasarkan hasil karya warga binaan. Produk-produk unggulan dipamerkan diantaranya berbagai sulam tapis, miniatur pesawat, pernak pernik, serta UMKM seperti makanan khas daerah tiap kebupaten di Lampung dan madu ternak klenceng. Dengan keterbatasan tempat tidak mematahkan kreativitas para warga binaan untuk terus berkarya. Salah satu warga binaan LAPAS perempuan Bandar Lampung menyambut baik acara pameran produk unggulan dari para warga binaan. Selain untuk mengembangkan potensi kerajinan, pameran ini sebagai upaya peningkatan kualitas dan perluasan jaringan pemasaran produk. Usulam usus, panel, bahkan bogap, produksi kue. Dan makanan-makanan seperti bakso dan lainnya. Kalau tetapis ini proses pembuatnya berapa lama itu, Mbak? Dalam satu selentang itu kita tergantung motifnya. Kalau motifnya banyak bisa hampir satu bulan, kalau motifnya agak ranggang-ranggang paling satu minggu. Mempunyai kegiatan pameran hasil karya warga binaan dan pasrakatan Yang dilaksanakan di Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian Dengan mengundang para pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya, baik swasta maupun pemerintah. Tapi sudah dua tahun ini kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan terima kasih Berseluruh pihak yang telah bekerja kelas dalam penyelenggaraan pameran ini Sehingga ini akan menghasilkan apa yang kita cita-citakan bersama Dan berharap bahwa kegiatan ini dapat berjalan dengan baik Pameran hasil produk unggulan warga binaan ini berlangsung selama dua hari 4 hingga 5 November 2021 Mas Muruh melaporkan Terima kasih telah menonton!